Halo selamat malam Malam ini Aku memberoleh email dari Salah seorang Pendengar setia Channel ilmiahumanis Yang kala itu Request Ingin dibacakan Kisah hidupnya Dia memaknai ceritanya Di ujung Kecewa Panggil saja aku Nadine Aku Bingung ingin cerita dari mana Yang jelas Aku berada di sebuah posisi Kecewa Yang teramat dalam Ini semua berawal dari Ketidakjujuran Aku dibawa masuk Kedalam sebuah situasi Sulit Yang sama sekali Tidak pernah aku Bayangkan kala itu Aku hanya tahu Ada Seorang laki-laki Yang sangat istimewa Memperkenalkan diri Kepadaku Bahwa Dia ingin mengenalku lebih jauh Mengenal anakku lebih jauh Karena itu Aku memang sudah tidak ingin menjalin hubungan kembali Karena trauma hubungan Yang teramat sangat Karena aku takut gagal Karena Aku hanya ingin membahagiakan Hingga suatu ketika Anakkulah yang menginginkan Ayah baru Dia datang Mungkin di waktu yang tepat Di saat anakku Yang merindukan ayah Dan dia mulai hadir Berusaha masuk ke dalam kehidupanku Ya Namanya Sebut saja Michael Kala itu Ia jelas Memperkenalkan dirinya Sebagai seorang yang Single Tanpa hubungan dengan Siapapun Statusnya duduk dan anak satu Aku tidak berani Berbanyak Karena itu Karena memang Sepertinya sulit Jarak kita terlalu jauh Tetapi dia meyakinkanku Bahwa Jarak tidak menjadi soal Asalkan Kita berdua Komitmen Kalau itu Dia juga tidak menjadi Orang yang Pemaksakan ganda Terkait kita Akan tinggal di mana Kotaku Atau Pindah ke kotanya Kami hanya berusaha Menjalani Penjajakan saja Terlebih dahulu Demi Anak-anak Hubungan jarak jauh Mulai terjalin Semakin dekat Semakin merasa nyaman Semakin merasa Selalu sependapat Semua terasa Begitu indah Hingga suatu saat Aku memutuskan Untuk Memperlihatkan Fotonya Kepada Anakku Menceritakan Bahwa Ada ayah baru yang ingin Menikahi Mama Anak Mami punya kejutan Buat kamu Apa ini Mama Mau Memperkenalkan kamu Dengan Ayah baru Anakku Bisa Melihat Siapa-siapa Yang baik dan tidak Baik melalui foto Ataupun bertemu Secara langsung Dan semenjak Dia Menginginkan Sesuatu Ayah baru Dialah menjadi Juri penentu Lanjut Atau sudah Hubungan Percintaanku Dengan laki-laki Seperti biasa Putriku Anak yang ceria Lincah Dan tidak bisa Berhenti Berbicara Hah Hah Mama Mau menikah lagi Aku mau punya Ayah baru lagi Aku mau Aku mau Kemudian Dia mengusap-usap Matanya Sambil melihat foto Yang aku pegang Yang ingin aku Perlihatkan Kepadanya Ini orangnya Dia yang ingin Menjadi Ayah Barumu Kemudian Anakku berkata Ganteng Ganteng Rambutnya Jelek Tidak rapi Saya tidak tahu Apa maksud Perkataan Anakku Apakah dia Hanya sekedar Ingin Sesuatu Yang sempurna Ataukah Bagaimana Kemudian Dia memandang Sangat dalam Foto itu Seakan ingin Menilai Mengetahui Watak Di balik Foto Laki-laki Yang lembut Itu Terima kasih